Api berkobar membakar dua lapak penyimpanan kardus dan barang bekas di Jalan Dr. KRT Rajiman Widoyo di Ningrat, Cakung, Jakarta. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kebakaran membuat warga panik. Akibat kebakaran, satu orang tersengat listrik saat berupaya memanamkan api. Minimnya sumber air membuat petugas kesulitan memanamkan api. Setelah 14 mobil memanam kebakaran diterjunkan, api dapat padam. Ini yang terbakar lapak Madura dan sama pabrik kertas dan gudang nih. Jadi ada dua lokasi yang terbakar. Untuk luasnya berapa, Pak? Kurang lebih 300 meter persegi untuk luasnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Ryo Manik, Ainews melaporkan. Pemirsa gugatan besar hingga 5 triliun rupiah dari Panji Gumilang terhadap Menko Poluka Mahfud MD dicabut oleh kuasa hukum Panji Gumilang pada Jumat lalu. Sementara itu gugatan terhadap gubernur Jawa Barat tetap dilayangkan. Ramai dibicarakan dan menimbulkan kontroversi, Panji Gumilang mulai bereaksi. Sebelumnya pimpinan pondok pesantren Panji Gumilang disebut-sebut mengugat Menko Poluka Mahfud MD secara perdata. Tidak main-main, Panji Gumilang mengugat imateril hingga 5 triliun rupiah ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang sudah ditetapkan. Rencananya akan dimulai pada 31 Juli 2023 mendatang. Sebuah gugatan yang jelas seharusnya menyudutkan Mahfud MD. Namun Menko Poluka itu justru mengagap tuntutan Panji Gumilang persoalan kecil belakang. Ya, soal gugatan Penji Gumilang, ya itu masalah kecil lah. Biar berjalan di pengadilan ada hakim yang menilai. Kalau saya ditanya, apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu? Saya siap, tapi tidak perlu persiapan. Ketemu aja di pengadilan, itu urusan sepelis, diterhana. Hukum itu ada logikanya dan ada hakimnya. Hukum itu nanti kita ketemu di pengadilan aja. Saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti aja kalau sudah kurang 10 menit, itu nanti saya baca. Kurang urusan enteng aja. Tapi jangan lupa, urusan tindak pidana yang dibugakan kepada Pak Panji Gumilang Harus diteruskan. Dan akan kita kawal. Belakangan usai pernyataan Mahfud MD itu, Panji Gumilang melalui kuasa hukumnya malah mencabut gugatan perdatanya terhadap Menko Polhukam Mahfud MD pada 18 Juli 2023. Alatannya karena Mahfud MD dinilai memiliki itikat baik. Panji dan Mahfud pun sama-sama aluni himpunan mahasiswa Islam. Pihak pengadilan negeri Jakarta Pusat mengatakan, memang ada surat yang diajukan kuasa hukum Panji Gumilang hari Jumat kemarin yang isinya mencabut gugatan terhadap Mahfud MD. Tanpa menyertakan alasannya, meski begitu, sidang yang sudah disiapkan tetap akan digelat pada 31 Juli mendatang dengan agenda pembacaan pencabutan gugatan. Selain Menko Polhukam Mahfud MD, Panji Gumilang juga melayangkan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil. Sementara Ritwan Kamil menanggapi santai terkait gugatan itu, RK mengungkapkan akan menjalani prosesnya. Ritwan Kamil juga menyiratkan bahwa gugatan Panji Gumilang padanya tidak lebih penting dari urusan masyarakat. Gugatan dilayangkan setelah pernyataan Gubernur Jawa Barat dianggap memframing oleh pihak Al-Zaitun. Tim Liputan Ainews melaporkan. Polisi meringkus pelaku jual-beli ginjal di tol dalam kota Jakarta dan Palempang, Sumatera Selatan. Pelaku berperan sebagai perekrut korban dan mendapat upah jutaan rupiah dari setiap ginjal yang terjual. Polisi menangkap salah satu pelaku tindak pidana perdagangan orang bermodus jual-beli ginjal di tol dalam kota Jakarta Pusat. Pelaku R berperan sebagai perekrut dan mengurus pembuatan paspor korban sebelum diberangkatkan ke Kamboja. Kini R sudah berstatus tersangka bersama 11 orang lainnya dan ditahan di Mapolda, Metro Jaya. Polisi juga meringkus seorang pria berinisial D yang juga berperan sebagai perekrut di Palembang, Sumatera Selatan. D dijanjikan oleh tersangka lain akan mendapat uang 2 juta rupiah untuk satu korban yang berhasil direkrut. Saya nyari grup apa? Ada grupin nggak? Nggak ada lati pak, WAI ini udah nggak dipakai lagi. Ya benar ya pak. Iya benar, demi Allah. Nggak bakal ini. Buka aja kalau nggak bisa disini pak. Lu untuk membawa di rumah Allah. Jadi udah berapa orang yang seinget kamu lewat kamu lah? Seinget kamu dulu dah? Dua, 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 tiga, dua, empat antara itu pak. Dua, 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 tiga, dua, empat. Satu orang pemberangkatan kamu dapat berapa? Komisi berapa? Bukan pemberangkat, selesai diangkat, selesai diangkat di sini. Paling kecil dua ribu dikasih. Dua juta? Iya. Yang kecil? Yang sudah kamu terima berapa juta? Belum terima sama sekali pak. Belum terima? Iya. Dilihannya dua ribu? Paling kecil? Iya, paling kecil. Iya. Mayoritas korban nekat menjual ginjal mereka karena terdesak himpitan ekonomi. Sementara ke-12 tersangka telah ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif. Dari Jakarta, Helmy Sejangbati, INews melaporkan. Pemirsa dari hasil menjual ginjal ratusan korban, Sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang meraup omset hingga 24,4 miliar rupiah. 12 pelaku ditangkap diantaranya seorang polisi berpangkat aibda dan satu petugas imigrasi. Sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus menjual ginjal ke luar negeri menjaring para korban melalui media sosial Facebook. Di antaranya lewat grup forum Donor Ginjal Indonesia dan Donor Ginjal Luar Negeri. Dari kedua grup ini, para korban mendaftar untuk mendonorkan ginjal mereka. Hanim tersangka pengendali jual-beli ginjal dari Indonesia ke Kamboja mengatur pembiayaan akomodasi dan operasional korban. Para tersangka juga memanfaatkan oknum petugas imigrasi di bandara sehingga mereka bisa lolos terbang ke Kamboja. Saya di Indonesia untuk mencari pendonor, kemudian gimana caranya untuk membuat paspor, terus gimana caranya supaya penerbangan anak-anak itu tidak terkendala. Nah yang tahu, yang bagian itu itu setian. Saya tahunya setian itu dari, kalau pemberangkatan dari Suparno Hatta itu lewatnya trepel ya. Cuma saya kurang hafal trepel-hapah. Kemudian dari bali itu lewat, ada petugas imigrasi yang bantu. Sebelumnya kasus jual-beli ginjal jaringan internasional terbongkar, usai polisi menggerbek sebuah rumah di Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Total sudah ada 122 korban yang menjual ginjal sejak 2019. Sindikat ini mampu meraup omset hingga 24,4 miliar rupiah. Sementara itu, polisi meringkus 12 tersangka. Dua diantaranya merupakan anggota polisi berpakat Aibda dan petugas imigrasi berinisial A. Ini anggota yang berusaha mencegah, merintangi baik langsung maupun secara tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh tim Gabuban. Yaitu dengan cara menyuruh membuang HP berpindah-pindah tersepat yang pada intinya adalah agar menghindari pengejaran dari pihak kepolisian. Dan juga yang bersangkutan menerima uang sejumlah 612 juta. Ini menipu pelaku-pelaku ini yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa mengurus agar tidak dilanjutkan kasusnya. Atas perbuatannya, para tersangka ditahan dan digerat pelanggaran Undang-Undang Tidak Pidana Perdagangan Orang. Dari Jakarta, Tim Liputan Aiyus melaporkan. Kita beralih informasi sebuah truk menyeruduk acara pesta pernikahan di Gedung Kesenian Palikpapan, Kalimantan Timur. Truk menghentam area pesta membuat pengantin dan seluruh tamu undangan berhamburan menyelamatkan diri. Sebuah truk pengangkut barang tiba-tiba menyeruduk Gedung Kesenian Balikpapan, Kalimantan Timur. Truk masuk ke area pesta pernikahan yang tengah berlangsung. Truk menghantam meja hidangan dan dekorasi pesta. Akibatnya pengantin dan seluruh tamu undangan panik. Mereka sontak berlarian menyelamatkan diri. Truk sebelumnya parkir ditanjakan tak jauh dari Gedung. Namun karena tidak menggunakan rem tangan, truk tiba-tiba melaju dan menghantam Gedung. Dia parkir di situ, muatannya sudah ditaruh di truk. Hand remnya itu tidak berfungsi. Kemudian dia lakukanlah masukan gigi tiga. Kemudian dia ganjal ban belakang. Ternyata tiba-tiba dia merasa bahwa ban belakangnya itu tidak, apa, ganjalannya tidak ada sehingga tiba-tiba longsor langsung selabrak ke Gedung Kesenian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun Gedung rusak keluarga pengantin trauma dan merugi. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, Ainyus, melaporkan. Konser musik batal, penonton mengamuk dan merusak fasilitas konser di Karanganyar, Jawa Tengah. Informasinya usai jeda sesaat lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.